Perlu dipahami jika lumba-lumba sebenarnya bukan termasuk ikan, karena mereka tidak mempunyai insang sebagai alat pernapasan dan proses berkembang biaknya tidak dengan bertelur. Alih-alih menggunakan insang, lumba-lumba memiliki paru-paru yang dapat dijadikan sebagai alat pernapasan dan ketika proses berkembang biak adalah dengan cara melahirkan. Maka dari itu, lumba-lumba termasuk dalam jenis mamalia. Banyak orang salah memahami bahwa lumba-lumba itu termasuk jenis ikan karena habitatnya di air, padahal sebenarnya lumba-lumba adalah mamalia air. Dengan menjadikan paru-paru sebagai alat pernapasan maka tentu saja lumba-lumba harus menahan napas selama 15 menit kemudian, melompat ke permukaan untuk mengambil napas. Kemudian menyelam kembali ke lautan. Bahkan ketika tidur, lumba-lumba, tanpa sadar, juga akan mendorong tubuhnya ke permukaan guna mengambil napas. Apabila tidak dilakukan, lumba-lumba akan kehabisan.